Gatai Kanzen Putro Toys Dan join ballnya Karena ya udah sering dimainkan mungkin ya Sama owner sebelumnya Karena gue ini beli second guys Di harga 400 ribu untuk 2 mecha ini Dan nanti kita juga bakal menggabungkan si Ika Shinkeno Kemudian Ika Tenku Buster Kemudian Daikai Shinkeno nya juga So langsung aja kita review satu persatu Yang pertama adalah Ika Origami Jadi disini perpaduan warna putih Dan ini mungkin kayak biru apa nih namanya ya Pokoknya biru agak keungungan gitu Dan sebenernya untuk bagian disknya sendiri Itu harusnya dapet satu lagi Yang buletnya tuh bulet biasa aja Sedangkan kalau yang disk ini Dia tuh buletnya bisa kita lipat ke belakang seperti ini Tapi karena gue beli second Dan sayangnya gak dapet Yaudah gak apa-apa lah Untuk artikulasinya bagian kaki bawahnya Bisa turun seperti ini Tiga-tiganya Dan kalian lihat nih Bagian kaki bawahnya detailnya kayak begini guys Buat kalian yang punya tripopobia Pasti geli ngeliat ini nih Nah rasain kalian nih Gue deketin nih Geli-geli dah kalian Kemudian untuk bagian kaki atasnya Disini juga dia ada dua engsel Bisa naik turun kayak begini Dan juga bisa naik turun di ujungnya Seperti ini Kemudian seperti yang udah gue bilang tadi Bagian disknya ini bisa kita lipat Ke belakang seperti ini Kemudian bagian mulutnya ini Bisa naik turun kayak begini guys Ini lucu sih sejujurnya Kemudian bagian atasnya bisa kita tarik Dan kita turunin seperti ini Yang nantinya ini menjadi senjata untuk Shinken Oh Dan juga si Dai Kai Oh nya Untuk bahannya sendiri overall ini masih cukup bagus Untuk sekelas mini pila tahun 2009 Tapi lagi-lagi dia gak ada yang pre-painted Jadi semua menggunakan stiker Nah buat kalian yang mau repaint Bener-bener PR banget sih sejujurnya Jadi yaudah kita lanjut lagi aja Selanjutnya adalah Ebi Origami Dan ini cukup besar ya guys Kalian lihat sendiri aja Untuk artikulasinya di bagian tangan Dia bisa naik turun seperti ini Kemudian bisa berputar juga seperti ini Dan bagian ujungnya bisa naik turun Kemudian capitnya bisa kebuka ketutup seperti ini Kemudian bagian kakinya Ini bisa naik turun juga kayak begini Bagian kaki belakangnya juga bisa naik turun seperti ini Kemudian bagian ekornya Dia bisa kita naikin Jadi seperti ini Kemudian bisa kita turunin juga Di bagian tengahnya sini Jadi ya cukup bagus lah Ini untuk artikulasi dari Ebi Origami Dan lagi-lagi Dia semuanya menggunakan stiker Gak ada yang pre-painted Jadi kalau misalnya kalian mau repaint Ya semangat ya guys Untuk bahannya sendiri Ini gak ada yang rawan patah Jadi aman buat dimainkan Paling hati-hati aja Untuk bagian lututnya Dan gue bakal kasih tau Nanti pas mode robotnya aja Yaudah biar gak kelamaan Sekarang langsung aja kita ubah Menjadi mode robotnya Dan kita gabungkan juga si Ika Origami-nya So lasu aja Ayo kita gabungkan Jadi yang pertama kita akan Mengubah dulu si Ebi Origami Menjadi Dai Kai-O So langsung aja Kita copot dulu bagian kepalanya Seperti ini Kemudian bagian ekornya ini Harus kita lepas Seperti ini Selanjutnya untuk bagian kaki Kita putar Kemudian telapak kakinya Kita putar lagi Seperti Yah copot lagi Nah jadi seperti ini guys Kemudian bagian tangannya Kita turunkan Dan kita lepas Si capitnya ini Kemudian kita pasang di bagian Bahunya Di sini Tangan satunya lagi sama Ini kita lepas Capitnya Kemudian kita turunkan tangannya Dan kita pasang Capitnya di bagian Bahunya Nah disini Untuk kepalanya ini bisa kita lepas Seperti ini Kemudian kita pasang bagian kepalanya Di bagian Belakangnya Di sini Kepala satunya lagi Bisa kita pasang Di sini Kemudian kita naikkan sedikit Si kakinya Untuk kita pasang ekor EB-nya tadi Di bawah Seperti ini Kemudian kita turunkan lagi Jadi seperti ini guys Kenzin Daikai o Higashi Nah ini untuk mode defaultnya Atau mode awalnya Yang dimana Senjata dia Menggunakan capitan Kalau misal capitan gak dipakai Ya udah dia berantem Menggunakan tangan aja Dan sama seperti di serisnya Untuk si Daikai Oh ini Dia memiliki 4 mode guys Yang nanti bakal gue tunjukin juga Jadi langsung aja kita review Artikulasinya dulu Untuk bagian kepalanya Dia seperti ini Tapi sayangnya Dia gak ada artikulasi kepalanya Karena dia itu kan Menggunakan gimmick yang Berputar Seperti ini guys Tuh Jadi Memang Susah sih Kalau dibuat kepala Kecuali dia menggunakan Optional part Kayak bun-bunjer kemarin Jadi untuk kepalanya Gak ada artikulasi Jadi untuk bagian tangannya Ternyatanya ada Butterfly joinnya loh Beda sama Si Shinken Oh kemarin Jadi untuk Butterfly join Di tangannya Si Daikai Oh Ini jadi nilai plus banget Dibandingkan Shinken Oh Meskipun Shinken Oh itu bisa Berputar bagian kepalanya Seperti itu Kemudian Dia bisa naik juga Seperti ini 360 derajat Kemudian dia bisa Kesamping juga Sejauh ini aja Untuk bagian tangannya Kemudian bagian sikunya Bisa berputar Ada artikulasi sikunya Juga seperti ini Dan telapak tangannya Bisa kita putar juga Seperti ini guys Nah Jadi cukup banyak Untuk artikulasi tangannya Untuk artikulasi pinggang Kita naikkan dulu Rock depannya Supaya bisa berputar Bagian pinggangnya Seperti ini Untuk kakinya Bisa kita naikkan Segini Kemudian bisa kita putar Juga seperti ini Dan ada artikulasi Lututnya juga Sejauh ini guys Bisa dibilang 90 derajat sih ini Dan telapak kakinya pun Ini ada Artikulasi ball join juga Jadi bisa kalian Sesuaikan aja Cuman Sekali lagi Karena ini Mainan lama Yang gue dapet Dan ini Mainan second Bukan baru Jadi bagian telapak kakinya Ini udah letoi Kalian liat sendiri aja tuh Tuh Ya kayak beginilah Karena mini-plash Daikai O Sama kayak di serisnya Jadi dia bisa mengubah modenya Ini dari mode Higashi Kemudian ke mode Minami Yaitu mode yang menggunakan pedangnya Nanti bakal diperlihatkan Di rotating table aja Kemudian ada mode Nishi Yang dimana dia menggunakan kipas Tapi bedanya Bagian tanduknya ini Kita lipat ke belakang Seperti ini Yang lagi-lagi nanti bakal gue perlihatkan Di rotating table aja Dan terakhir mode Daikai O kita Yang akan bergabung Dengan Ika Origami So langsung ya Ayo kita gabungkan dengan Ika Origami Untuk Ika Origami Kita lepas bagian bawahnya Kemudian bagian kakinya Ini kita turunkan Kemudian kita klip Disini ada joinnya Nah jadi Seperti ini Nah seharusnya Kita menggunakan disk yang kecil Yang gak gue dapet Jadi untuk mengganti disknya Yang ini Tapi yaudahlah Karena gue gak ada Mau gak mau Pakai disk yang ini aja Dan Di bagian gagangnya Kita turunin Seperti ini Kemudian kita masukin Gagang si Ika nya Ke tangannya Daikai O Seperti ini Dan yang terakhir Kita pasang Si bagian kaki bawahnya Ika Ke dada Daikai O Seperti ini guys Kanzen Daikai O Kita Nah ada nilai Minusnya sedikit Jadi untuk bagian dadanya ini Kakinya si Ikaio origami Itu lebih besar Dibandingkan Kepala Atau mukanya Dari si Daikai O Jadi kalau misal Kamera ini Gue sejajarkan Dengan bagian dadanya Otomatis bagian mukanya Gak keliatan Jadi ini kameranya Gue tinggiin Biar mukanya keliatan Dan ini dia Full looks Dari Penggabungan Daikai O Dengan si Ika origami nya Yang menurut gue Cukup oke Karena dia menggunakan Tombak gitu Dan bisa dibilang Ini power up Dari si Daikai O Kalau misal si Shinken O Kan kemarin power up nya Menggunakan Tenku Shinken O Kayak begitu Untuk perbandingan Dengan Shinken O Tingginya Nah ini dia untuk perbandingannya Jadi lebih tinggi Shinken O Sedikit Karena bagian helm nya Itu lebih tinggi Dibandingkan bagian tanduknya Si Daikai O Tapi entah kenapa Secara bodi Dan proporsi Gue lebih suka Daikai O Meskipun bagian kepalanya Dia gak ada artikulasinya Gitu loh Sayang banget sih ini Patut kita tunggu Untuk versi Shokugan Modeling Project nya Meskipun gue gak tau Dia bakal rilis Tahun 2000 berapa Atau bahkan 3000 berapa Ya masih cukup oke lah Sekarang kita akan Menggabungkan si Ika Origami Dengan Shinken O Langsung aja Ayo kita gabungkan Untuk kaki bawahnya Ika Kita lepas Kayak begini Kemudian kita pasang Ke bagian belakang Pundaknya Seperti ini Untuk part ini Kita dorong aja Yang dimana Dia akan mengeluarkan Gagangnya Jadi seperti ini guys Selanjutnya kita pasang aja Di tangannya Saru Origami Untuk menjadi Shield nya Yang terakhir kita pasang Part Ika Origami Ke bagian join Melnya yang ada disini Jadi seperti ini Kemudian kita tarik ke bawah Untuk bagian atas Origami nya Genzin Ika Shinken O Dan ini dia untuk Mode Shinken O Yang bergabung dengan Ika Origami nya Jadi disini tuh Dia sistemnya Ada shield nya Kemudian disini Mungkin bisa dibilang Kayak spear nya gitu Meskipun konsepnya Dia ini nempel Bukan di bawah gitu Dan bagian belakangnya ini Semacam kayak Pengumpulan energi listrik Kayak gitu Karena di seris nya Kalau gue gak salah inget Dia tuh finish nya Ada listrik-listrik Kayak gitu deh Untuk posenya Nanti di rotating table aja Sekarang Gue mau menggabungkan Si Ika dengan Daitenku nya Menjadi Tenku Blaster So langsung aja Kita gabungkan Untuk pada kaki Ika Kita turunkan Ke bawah Sampai menempel Kemudian kita buka Kayak begini Selanjutnya kita pasang Dengan kaki Ika lainnya Jadi seperti ini Kemudian untuk bagian Kepala dari Renku Kita kembalikan lagi aja Setelah itu kita putar Bagian Si drill nya ini Nah jadi seperti ini guys Untuk helmnya Tora Kita lepas Helmnya Tora Kita pasang di bagian Bawahnya Disini Kemudian kita pasang Kedua lubang Yang ada di Belakang Disini Jadi Seperti ini Oh iya gue lupa Untuk bagian ekornya Kajiki Ini harus kita Kembalikan lagi Ke Bodi Kajiki nya Nah Disini guys Yang terakhir langsung aja Kita pasang Bagian kepala Ika nya Disini guys Ika Tengku Buster Nah ini dia Untuk tembakan Bazooka nya Penggabungan dari 4 mecha Adisional Yang dimana Menjadi tembakan Ini bisa dibilang Bazooka atau laser ya Pokoknya tembakan Kayak begini lah Yaudah langsung aja Ke yang terakhir Kita akan menggabungkan Si Daikai Oh Dengan Shinken Oh Menjadi Daikai Shinken Oh Langsung aja Ayo kita gabungkan Yang pertama Kita lepas dulu Bagian Pinggang nya Nah Seperti ini Kemudian kakinya juga Kita lepas Semuanya Sampai part Belakangnya yang juga Harus kita lepas Seperti ini Untuk pada kakinya Kita putar Bagian lapak kakinya Pelan-pelan Kemudian kita putar lagi Seperti ini Dan kita Putar Jadi Seperti ini Kaki satunya lagi Sama Kita buat Jadi seperti ini Kemudian kita lepas Bagian Kepala Nah Jadi seperti ini Selanjutnya kita lepas Bagian Belakangnya Jadi seperti ini Untuk Shinken Oh Kita lepas Dua-duanya Seperti ini Kita pasang kaki Ebi nya Di sini Untuk Saru Dan Kame nya Ini harus kita lepas juga Guys Jadi Nah Kemudian Kita putar Ke belakang Dan Kepalanya kita Masukin lagi Kaki kuma Kita pasang Di sini Kita pasang aja Dengan si body Daikai Oh nya Tinggal kita Masukin aja Sampai dia Nge-clip semua Ini agak susah Nah Udah Kalau udah nge-clip Jadi seperti ini guys Untuk Saru Origami Kita pasang lagi Di sini Kame Origami nya Kita pasang Di si satunya Seperti ini Guys Tadi gue ada Kesalahan Pemasangan Jadi harusnya itu Dipasangnya Seperti ini Untuk si Saru nya Ada di sebelah kiri Sedangkan si Kame nya Ada di sebelah kanan Seperti ini guys Selanjutnya kita pasang Si part ekornya tadi Di bagian dada Tinggal dimasukin aja Ke lubang yang paling atas Dia akan menjadi Nah Seperti ini Kemudian untuk bagian kaki Dari si Ebi Origami Kita naikkan Ke atas Dan kita naikkan juga Bagian kaki depannya Kemudian Kita turunkan Bagian kepalanya Seperti ini Yang terakhir Tinggal kita pasang Bagian kepalanya Ke join Melang ada di atas Jadi Seperti Ini guys Kenzin Daikai Shinkeno Nah ini dia untuk Form penggabungan Dari mecha utamanya Dengan mecha 6 ranger nya Yang menurut gue Biasa aja Gak yang bagus banget Dan gak yang jelek banget sih Ya gue kasih nilai 7 per 10 aja lah Kalau kalian gimana Suka gak nih Tulis aja di kolom komentar ya Langsung aja kita bahas Artikulasinya Untuk kepalanya Lagi-lagi Dia gak bisa berputar Karena bisa kalian liat sendiri lah Tadi kan Nancep ke 2 join gitu Jadi yaudah Stuck begini aja Sayang banget Jujur aja Untuk bagian tangannya Ini masih sama Kayak artikulasinya Dari Kayo tadi Untuk bagian pinggang Dia gak ada artikulasinya Karena kalian tadi liat sendiri Dia nancep ke bagian Shishi Origami Yang dia gak ada Artikulasinya disitu Untuk pahas Sampai ke bawah Dia menggunakan artikulasi Shinkeno Jadi gak usah kita bahas juga Intinya sih Ada artikulasinya lah Untuk bagian paha Lutut Dan telapak kakinya Untuk tampak belakangnya Seperti ini guys Jadi bisa kita simpan Pedangnya di belakang Meskipun ini menjadi Condong ke belakang gitu Untuk beratnya Nah kalau kita gunakan Pedangnya di depan Akan menjadi seperti ini Yang dimana Tentu akan condong ke depan Lebih berat gitu lah Untuk pose-posenya Nanti gue bakal perlihatkan Di rotating table aja Dan sekarang Kalau misalnya kita tambahkan Si Ika Kenku Buster Itu akan menjadi Seperti ini guys Dan untuk final attacknya itu Dia menggunakan tembakan Dari si Ika Kenku Buster ini Bukan menggunakan pedangnya lagi Yaudah guys Karena sudah kita review Satu persen tadi Jadi ini dia Pose-pose dari Daikai Yo Dan juga Daikai Shinkeno Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekian review Minipla Daikai Yo Dan juga Daikai Shinkeno Jadi gimana menurut kalian? Apakah worth it Dengan harga yang gue dapetin tadi Untuk si mainan ini? Tulis aja di kolom komentar ya Jadi jangan lupa Like, subscribe, share juga Supaya ketinggalan Review yang lainnya Karena sehabis ini Gue bakal review Dari Minipla Shinkenger lagi Dan katanya ini Barang rare item banget Susah banget dicarinya Yang motifnya T-Rex Jadi kurang lebihnya mohon maaf Selamat pagi Selamat sore malam Dadah!